Assalamualaikum Wr Wb Nah apakah judiak teman-teman termasuk yang akan berpotensi untuk mendapatkan kebaikan dan juga keberuntungan Pada hari ini, hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 ini Simak video yang sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya ajak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung, judiak pertama yang akan berpotensi mendapatkan keberuntungan pada hari Senin ini adalah Untuk teman-teman yang memiliki judiak Sagittarius Nah kenapa teman-teman Sagittarius? Di sini ada kartu Queen of Pentacles Dan kemudian di kartu yang sebaliknya di sini ada kartu Five of Pentacles Keberuntungan yang pertama untuk teman-teman yang memiliki judiak Sagittarius adalah secara posisi keuangannya Nah kalau kita berbicara soal posisi keuangan memang bisa kita lihat dan juga bisa kita rasakan Untuk teman-teman yang memiliki judiak Sagittarius Kamu akan berada dalam satu situasi yang cukup baik Kamu berada dalam satu situasi yang cukup luar biasa Karena memang ketika kita berbicara soal posisi keuangan Teman-teman Sagittarius pada hari Senin ini ada berbagai macam hal-hal yang baik Ada berbagai macam hal-hal yang positif terkait dengan posisi keuangan kamu Tetapi ya sepisa mungkin untuk teman-teman Sagittarius Kamu juga harus bisa lebih waspada Kamu juga harus bisa lebih berhati-hati terkait dengan indikasi pengeluaran kamu Karena apa? Di kartu yang sebelahnya kan di sini ada kartu Five of Pentacles Yang ini menggambarkan ketika kamu tidak hati-hati Kamu terlalu ceroboh terkait dengan posisi pengeluaran Ini akan menjadikan beberapa perkara Ataupun permasalahan-permasalahan yang terjadi Yang terjadi di dalam posisi finansial kamu Jadi ya sepisa mungkin untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga harus bisa lebih tenang Harus bisa lebih sabar dan juga waspada Terkait dengan kecerobohan-kecerobohan Ataupun situasi-situasi kesalahan di dalam posisi finansial kamu Karena ya akan sangat penting sekali Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Untuk menjaga secara seutuhnya Kesehatan finansial kamu Dan di hari Senin ini ada potensi rezeki yang baik Yang masih akan mendasari Beberapa kebaikan dan juga keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Dan kemudian di dalam hal usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan Di sini ya kalau memang pulih saya sampaikan Ada beberapa hal yang bagus ya Ada beberapa hal yang bisa kamu tuntaskan Ada beberapa hal yang bisa kamu selesaikan Di dalam kehidupan usaha dan juga pekerjaan kamu Karena memang kalau kita lihat Untuk teman-teman Sagittarius pada hari Senin ini Kamu juga akan sangat bersemangat sekali Untuk menyelesaikan beberapa hal Dan juga beberapa perkara yang terjadi Di dalam usaha ataupun pekerjaan kamu Dan secara hubungan asmara saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Sagittarius Kamu juga masih berada dalam satu keadaan yang bagus Kamu masih berada dalam satu keadaan yang baik Tidak memicu atau menimbulkan Beberapa pertengkaran yang ada di dalam urusan asmara kamu Jadi ya posisinya kurang lebih seperti ini Yang bakal dirasakan dan juga dialami oleh teman-teman Sagittarius Dan inilah potensi yang akan melatar belakangnya Kebaikan dan juga keberuntungan Bagi Sagittarius pada hari ini Hari Senin tanggal 21 November tahun 2022 ini Dan kemudian Zodiac yang kedua yang berpotensi untuk Mendapatkan keberuntungan adalah Untuk teman-teman Capricorn ya Di sini ada kartu The High Prestige Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu King of Cap Nah ini representasinya apa? Ini gambarannya seperti apa? Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Di poin pertama untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu berada dalam satu keadaan yang saya rasa Hari Senin ini adalah hari keberuntungan Bagi teman-teman Capricorn Kenapa saya katakan sebagai hari keberuntungan? Karena memang di situ ada kartu The High Prestige Yang betul-betul akan menggambarkan Ada kunci keberuntungan-keberuntungan yang terbuka Pada hari Senin ini pertama Hari Senin ini memang di dalam posisi usaha Ataupun di dalam posisi pekerjaan Untuk teman-teman Capricorn memang masih ada beberapa perkara Masih ada beberapa permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Tetapi di sisi yang lainnya Kamu juga harus bersyukur Karena pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 ini ada keadaan yang dimana Teman-teman Capricorn akan beruntung Karena kamu mampu untuk menyelesaikan Menuntaskan beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan yang terjadi Di dalam kehidupan kamu Jadi ya saya rasa Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu harus bersyukur Kemampuan menemukan solusi Kemampuan menemukan kunci dari permasalahan yang ada Ini adalah keberuntungan pertama Bagi diri kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang berikutnya adalah Secara posisi keuangan Secara posisi keuangan bisa kita katakan Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn Kamu pada hari Senin tanggal 21 November Tahun 2022 ini berada dalam satu situasi Yang saya rasa Oke lah Cukup bagus Oke lah Cukup lancar Terkait dengan posisi keuangan Kamu terlepas dengan masih adanya Beberapa pengeluaran Pengeluaran ini Pengeluaran itu Dan segala macam Tetapi yang terpenting Yang bisa dirasakan oleh teman-teman Capricorn adalah Kamu berada dalam satu keadaan rezeki yang bagus Dan dari sisi rezeki yang bagus inilah Yang akan memberikan dampak yang baik Akan memberikan dampak yang positif Terkait dengan posisi keuangan kamu Dan secara ketenangan masalah pun Kamu juga cukup tenang Sehingga dari alasan inilah Yang memang bisa kita katakan Melatar belakangi Segala bentuk kebaikan Dan juga keberuntungan Bagi teman-teman Capricorn Pada hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang ketiga Yang berpotensi Untuk mendapatkan keberuntungan Adalah Untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Nah kenapa teman-teman Gemini Di sini ada kartu The Emperor Dan kemudian di kartu yang sebaliknya Di sini ada kartu Seven of Cups Nah ini adalah dua kartu Yang akan menggambarkan Kebaikan dan juga keberuntungan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Di poin pertama Hari Senin 21 November Tahun 2022 ini Ada potensi keberhasilan Ada potensi kesuksesan Yang bakal dirasakan Oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini Karena apa Walaupun yang memang Di hari Senin ini Kamu juga harus hati-hati Karena di dalam usaha Dan juga di dalam posisi pekerjaan Ada potensi-potensi perkara Ada beberapa potensi-potensi Permasalahan-permasalahan Yang masih terjadi Tetapi Untuk teman-teman Gemini Kamu selalu diberikan Kemudahan dan juga Kemampuan yang bagus Yang The Emperor Kamu selalu bisa menguasai Situasi dan juga Kondisi Sehingga ada keberuntungan Masalah-masalah yang ada Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Kau bisa tuntas Dan juga Bisa terselesaikan Dengan sebaik-baiknya Dan kamu harus Menyukuri hal tersebut Pada hari ini Karena itu juga termasuk Kebaikan Keberuntungan Pertama di dalam Diri kamu Dan kemudian Di keberuntungan yang kedua Secara posisi usaha Dan juga pekerjaan Ya walaupun Kamu harus berhati-hati Dengan beberapa perkara Ataupun dengan Beberapa Permasalahan-permasalahan Yang ada Tetapi ya disini Kalau boleh saya sampaikan Kamu masih akan Merasakan Adanya Kemudahan Dan juga Kelancaran rezeki Di hari Senin ini Jadi ya ada Keberuntungan Rezeki-rezeki yang baik Ada keberuntungan Rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal bisa diterima Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Gemini Pada hari Senin ini Jadi ya teman-teman Gemini harus Senantiasa bisa Bersyukur Bersyukur Dan bersyukuri Dengan secara seluruhnya Bahwa ada Rezeki-rezeki yang bagus Ada rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa diterima Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Gemini Pada hari ini Hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini Dan hari ini Ada potensi Keberhasilan Ada potensi Kesuksesan Yang bakal bisa Dirasakan Ataupun Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiak Gemini Jadi ya Kamu harus bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Ini adalah hal yang Bagus Ini adalah hal yang Luar biasa Yang memang bakal bisa Didapatkan Dan juga Dirasakan Oleh teman-teman Gemini Pada hari Senin ini Dan kemudian Zodiak yang keempat Yang berpotensi Untuk mendapatkan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Pada hari Senin ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Cancer Disini ada kartu Nine of Swords Dan kemudian Di kartu yang sebaliknya Disini ada kartu Six of Wands Nah ini representasinya Seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Cancer Memang untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Cancer Di dalam beberapa hal Terutama di dalam Usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Masih ada beberapa Perkara Masih ada beberapa Indikasi-indikasi Permasalahan yang terjadi Sehingga ya Jujur saja Di hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 ini Teman-teman Cancer Juga masih Merasakan Masih Merasakan Adanya beberapa Pressure Adanya beberapa Tekanan-tekanan Yang terjadi Di dalam usaha Dan juga Di dalam posisi Pekerjaan Kamu Sehingga Memang kamu juga Harus butuh Ketenangan Butuh Kehati-hatian Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam Posisi Usaha Ataupun Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi ya Kamu harus Betul-betul Hati-hati Karena memang Posisi masalah Yang saat ini Kamu hadapi Ini bukan Sembarangan Jadi ya Butuh Kehati-hatian Untuk menyelesaikan Permasalahan tersebut Tetapi ya Beruntungnya Walaupun memang Masalah-masalah tersebut Cukup pelik Tetapi Kamu juga ada Kemampuan yang bagus Untuk menyelesaikan Dan juga Menuntaskan Beberapa Perkara Dan juga Permasalahan-permasalahan Yang memang Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan di sisi yang lain Secara kondisi Keuangan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Kamu pun juga harus Selalu bersyukur ya Karena ada hal-hal Yang baik Ada hal-hal Yang luar biasa Yang bisa kamu terima Dan juga Bisa kamu dapatkan Di dalam Posisi Rezeki kamu Karena di hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 ini Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang bakal bisa diterima Dan juga Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Jadi ya Sebisa mungkin Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Ya kamu harus bersyukur Masih ada Rezeki-rezeki yang baik Masih ada Rezeki-rezeki yang lancar Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Bersyukur Bersyukur Dan bersyukur Ini adalah Alasan yang saya rasa Cukup kuat ya Untuk melatar belakangi Kebaikan Dan juga Keberuntungan Yang bakal bisa Dirasakan Didapatkan Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Cancer Pada hari ini Hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini Dan kemudian Zodiac yang kelima Yang berpotensi Untuk mendapatkan Keberuntungan Pada hari Senin Ini adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Di sini ada Kartu Four of Swords Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Di sini ada Kartu Two of Wands Nah ini Gambarannya Seperti apa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Untuk teman-teman Virgo Di sini Saya harapkan Kamu di hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini Jangan terlalu sibuk Jangan terlalu sibuk Untuk apa Jangan terlalu sibuk Untuk membandingkan Diri kamu Dengan orang lain Yang memang Bisa dikatakan Membandingkan diri Itu manusiawi Upward social Comparation Itu sebenarnya Juga punya manfaat Yang baik Hanya saja Ketika kadarnya Terlalu berlebihan Hal ini malah Seolah-olah Akan membuat kamu Terkesan Seperti Rendah diri Jadi apapun itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu harus memiliki Kemampuan yang bagus Untuk lebih percaya Terkait dengan Kemampuan yang bagus Yang ada di dalam Diri kamu Jangan meragukan Kapasitas kamu Karena ketika kamu Pengen mendapatkan Keberuntungan Kamu harus percaya Secara Seutuhnya Terkait dengan Kemampuan dan juga Kapasiti yang ada Di dalam Diri kamu Atau juga secara Kondisi keuangan Di hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 ini Teman-teman Virgo Juga masih Merasakan Ada beberapa Hal yang baik Ada beberapa Hal yang lancar Yang memang Bakalan terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Tidak usahlah Terlalu Khawatir Secara Berlebihan Terkait dengan Beberapa hal Terkait dengan Beberapa situasi Situasi yang Terjadi Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya Saya rasa Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Kamu berada Dalam satu Situasi Yang saya rasa Masih cukup Bagus Secara Posisi Rezeki Dan kamu Harus bersyukur Hal tersebut Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan di sisi Yang lain Secara usaha Dan juga Secara posisi Pekerjaan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Saya rasa Kamu pun Juga cukup Bagus ya Walaupun ya Di hari Senin Ini ada Beberapa Problem Ada beberapa Permasalahan Permasalahan Yang terjadi Tetapi Kamu masih Ada kemampuan Yang baik Untuk menyelesaikan Masalah tersebut Dengan sebaik-baiknya Jadi ya Saya rasa Inilah alasan Yang akan Melatar belakangi Keberuntungan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Virgo Dan Zodiac Terakhir Yang akan berpotensi Mendapatkan Keberuntungan Adalah Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Di sini ada Kartu Four of Pentacles Dan kemudian Di kartu yang Sebaliknya Di sini ada Kartu The Dead Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Sampaikan Pada hari ini Hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini hal yang Paling terpenting Yang harus kamu sadari Adalah Bersyukur Terkait dengan Posisi Rezeki kamu Kenapa? Kalau kita berbicara Soal posisi rezeki Pada hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Kamu merasakan Ada rezeki-rezeki Yang bagus Kamu merasakan Ada rezeki-rezeki Yang baik Yang bisa kamu terima Dan juga bisa Kamu dapatkan Di dalam Kehidupan kamu Jadi ya At least Terlepas dari Hal apapun itu Teman-teman Peace Chest Bersyukur ya Keuangan yang bagus Rezeki yang baik Masih akan terjadi Di dalam Kehidupan kamu Dan kamu harus bersyukur Terkait dengan Hal tersebut Dan kemudian Di sisi yang lain Memang teman-teman Peace Chest Harus hati-hati ya Di hari Senin Tanggal 21 November Tahun 2022 Ini harus bisa Lebih waspada Terkait dengan Beberapa keadaan Yang terjadi Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Karena ya Terlepas dari Apapun Terlepas dari Apapun Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Memang ya Ada beberapa Keadaan Yang masih Bermasalah ya Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Jadi apapun Itu Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Peace Chest Bersyukur Ada kebaikan Dan juga Keberuntungan Tetapi Di satu Sisi yang lainnya Kamu juga harus Berhati-hati Karena ya Masih ada Masalah-masalah Yang timbul Di dalam Usaha Dan juga Di dalam Posisi Pekerjaan Kamu Tetapi ya Beruntungnya Kamu setidaknya Di hari Senin ini Bisa untuk Melakukan Tindakan preventif Tindakan untuk Mengantisipasi Beberapa Hal yang terjadi Di dalam Usaha Dan juga Pekerjaan Kamu Jadi ya Saya rasa Kamu masih cukup Mendapatkan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Pada hari Senin ini Jadi ya Enam Zodiac ini Saya prediksi Bakal berpotensi Untuk mendapatkan Kebaikan Dan juga Keberuntungan Keberuntungan Yang terjadi Di dalam Posisi Kehidupan Kamu Resonate Tidak Resonate Semua tergantung Kepada Moon and Racing Teman-teman Semuanya Bisa saja Ini relate Cocok dengan Teman-teman Ataupun Bisa kebalikannya Dari apa Yang dirasakan Oleh Teman-teman Sekalian Ada hal yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan apabila Ada hal yang Kurang baik Jadikan Sebagai bentuk Kehati-hatian Sekian dari saya Mohon maaf Bada kesalahan Sampai ketemu Di video yang berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dini Pangastuti Jaya Hadidini Ngerat Rahayu Sahagung Dumati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh